Daniel Edy Ayah Rizky Bilar yang juga merupakan mertua Lesti Kejora sendiri, secara terang-terangan mengaku sangat bangga dan bahagia dengan keberhasilan sang menantu memboyong empat penghargaan di acara SCTV Music Award yang sukses digelar beberapa waktu lalu. Pria yang akrab di sapa Pak Daniel itu, kagum dengan prestasi Lesti Kejora yang sukses mengalahkan penyanyi papan atas lainnya di acara paling bergensi di tanah air itu. Orang tua dari Benny Sikumbang tersebut juga turut memberikan support dan dukungan pada Lesti untuk kembali berkarir di dunia entertainment Indonesia, terkhusus di dunia perdanggutan. Dalam kesempatan yang sama, Daniel Edy juga tak lupa mendoakan Lesti Kejora kedepannya semakin sukses dan apa yang ia cita-citakan bisa tercapai dengan segera. Hal yang sama juga turut diutarakan oleh istrinya, Rosmala Dewi. Mertua Lesti Kejora tersebut juga mendoakan semoga anak-anaknya Lesti dan Bilar semakin bahagia dan sukses di semua bidang, serta samawa dalam rumah tangganya. Kerinduan terobati, Lesti Kejora kembali tampil di SCTV Music Awards 2023 tadi malam. Menjadi momen comeback-nya, Lesti Kejora berhasil memborong empat piala nominasi di SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora mengenang momen bareng Rizky Bilar saat menerima piala nominasi keempatnya di SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora dalam sambutannya saat menerima piala keempat SCTV Music Awards mengungkapkan kerinduannya. Dengan besar hati Lesti bersyukur atas kekuatan fans Lesti Lovers dan memberikan piala tersebut untuk mereka dan para seniornya. Selain itu, Lesti Kejora menyinggung soal kenangannya tahun lalu bersama Rizky Bilar saat menerima piala yang sama. Berbeda dengan tadi malam, Lesti Kejora mengungkapkan tahun lalu ia menerima piala tersebut bersama sang suami. Datang seorang diri, Lesti Kejora mengaku rindu dan mengungkapkan harapannya tahun depan bisa kembali tampil bareng Rizky Bilar. Diketahui, momen kembalinya Lesti Kejora ke TV ini sudah dinantikan masyarakat Indonesia sejak lama. Pasalnya Lesti Kejora tidak pernah terlihat lagi di layar kaca sejak vakum selama satu tahun dari dunia hiburan. Atas kerinduan dan kekompakan penggemarnya, Lesti Kejora memenangkan sebanyak empat piala nominasi SCTV Music Awards 2023. Aduh bisa gaya gitu, ucap Lesti Kejora. Lesti takut mengecewakan para penggemarnya, apalagi ia mendapat kabar bahwa sudah banyak yang menantikan penampilannya. Takutnya mengecewakan karena katanya banyak yang udah nunggu aku tampil, kata Lesti. Setelah tampil pasca vakum hampir setahun lamanya, Lesti Kejora langsung merasa lega.